Halo sahabat Toto, welcome back to The Project YouTube channel bagi sama Reysha, hari ini kita bakal mereview aksesoris terbaru The Auto Project yaitu aksesoris Power Tailgate, nah sebelumnya kalian juga pasti tau dong kalau misalnya Power Tailgate The Auto Project ini sudah tersedia untuk mobil Innova Zenix dan juga mobil All New HR-V, dan banyak banget nih sahabat Toto yang request, Kak, bikinan untuk mobil Innova Zenix, ini dong, ini dong, ini dong, tenang guys, kita dengerin kalian, dan sekarang Power Tailgate Auto Project sudah tersedia untuk mobil Toyota Race, nah mungkin ada yang belum tau nih apa sih Power Tailgate ini, ini adalah modul tambahan untuk mobil kalian supaya bisa membuka dan juga menutup bagasi mobil secara otomatis, yang pastinya bisa jadi lebih canggih dan juga yang pastinya kalian kalau misalnya pergi dengan mobil kalian jadi lebih praktis banget ketika mau membuka bagasi mobil kalian, nah tapi saya mau kasih tau dulu kalau misalnya sebelumnya untuk Power Tailgate buat Innova Zenix dan juga All New HR-V ini bisa menggunakan kick sensor, tapi untuk yang Toyota Race ini, Power Tailgate nya tidak ada kick sensornya ya guys ya, jadi hanya bisa digunakan dengan menggunakan remote, kemudian tombol yang ada di pintu bagasi mobilnya, dan juga tombol yang ada di kabin mobil, jadi hanya tiga itu saja nah di video kali ini saya juga mau kasih tau kalau misalnya ketika kalian membeli paket Power Tailgate di Auto Project untuk Toyota Race ini, kalian bisa mendapatkan apa aja dan juga yang pastinya terutamanya pemasangannya, karena pemasangannya sudah plug and play, jadi tidak potong kabel sama sekali, tidak merusak garansi mobil, nah ini ya sahabat Auto, produk Power Tailgate nya yang kalian kalau misalnya beli, akan langsung dapat seperti ini, jadi kita mau review untuk packaging nya seperti apa, supaya mixture kalian mendapatkan produk original dari Auto Project, ya pastikan di atas sini ada logo Auto Project nya, kemudian ada tulisan Power Tailgate, dan juga ada gambar mobil di sini, dan ada 100% produk original, kemudian ada scan barcode untuk katalog produk-produk dari Auto Project, ya pastinya di bawah sini ada slogan Auto Project yaitu, bikin mobil mobil auto keren, langsung aja ya, kita buka produknya, dan kita lihat kalian bakal dapat apa aja sih kalau misalnya beli produk Power Tailgate dari Auto Project buat Toyota Race ini, nah ini dia nih sahabat Auto, kurang lebih seperti ini, ini ya preview nya, kalau misalnya kalian beli produk kita, akan langsung dapat satu set seperti ini, rapih, clean, dan sudah dibagi-bagi gitu, jadi nggak langsung nyampur semua jadi satu, nah yang pertama, ini ada pegas nya, nanti akan dijelaskan lebih dikal lagi sama mekanik kita ya, ini Rachel cuma mau menjelaskan garis besarnya aja, ini ada pegas nya seperti ini, kemudian nggak ketinggalan ada kabel-kabel nya yang sudah soket-soket, ini ada dua set, dan kemudian ini juga ada modul nya, ini dibungkus plastik rapih, dan lengkap dengan kabel-kabel nya juga, jadi semuanya kabel nya sudah tersedia ya sahabat, atau kalian nggak perlu nyari-nyari kabel nya lagi, jadi semua sudah disediakan disini, dan kemudian ini juga ada tombol tambahan untuk dipasangkan di bagian pintu bagasi nya, ini, dan kemudian tadi juga ada nih, disini ini adalah tombol tambahan untuk di bagian dashboard, dan ada juga ini untuk pengaitan bahan di pintu bagasi mobil, beserta kaitan yang akan mengait ke sini, nanti kalian akan melihat secara lebih detail ya, dan juga di bagian sini juga ada nih, bracket-bracket nya, jadi super lengkap banget, mulai dari kabel-kabel nya, kemudian dari tombol-tombol nya, dari pegas nya juga semua sudah tersedia, dan yang nggak ketinggalan adalah waranti kartu juga. Oke, mungkin kalian penasaran nih ya, gimana sih pemasangan nya, langsung aja kita lihat tutorial pemasangan untuk Power Tailgate buat Toyota Race. Oke, pertama kita buka hidrolik aslinya dulu, di mobil Race, sama kita ganti bracket nya juga ya. Kita satu-satu ya, di sebelah kiri dulu, kita tepat satu. Ini menggunakan kunci sok sepuluh saja cukup. Ini kita pasang bracket, Hydrolik dan otoprojektor. Ini kita pasang, Motor Tailgate nya. Lalu kita bor, bagian, sisi pintu, Backdoor nya itu ya, dengan, Matabor Follow 10, nah dia sudah include di dalam pakingan, Project-O-Projects. Masukkan, kabel ke dalam, Backdoor nya dia. Buat, kita ganti, lock nya ya. Nah, lock nya ini bisa di adjust maju mundur ya. Nah itu kita pasang, motor lock nya. Nah, motor lock yang lamanya, kita ganti, dengan, motor lock, Autoproject. Jadi, lock asli mobilnya kita copot, kita ganti pakai lock, dari Autoproject ya. Itu sudah include semua. Lalu kita lepaskan, besi bracket ini, tujuannya buat, nempelin motor lock nya. Nah ini kita pasang, tombol, tombol, untuk bukan dari, barat lakang, tombol, color tailgate itu. Nah ini sudah pas, persisi ya. Tinggal plug and tie saja. Sedikit di tekan. Nah soketnya ini juga, sudah plug and tie. Tinggal kita sesuaikan saja sama, konektornya aja. Semua udah pas. Sama semua. Jadi kita gak ada istilahnya, motong-motong kabel, atau nyetik sana nyetik sini ya. Kita samain, posisinya. Ini ya. Tolong, tak comply semua kabelnya ya. Untuk instalasinya sangat mudah. Karena gak mungkin ketukar, dia punya konektornya itu. Kalau ini, kabel, sekrum yang dari depan. Yang dari depan itu, ada kabel plus, plus, dari baterai, sama kabel buat tombol di dashboard. ini kita masukkan, yang dalam instalasi karet di pintunya itu, supaya kelihatan rapi. kita masukkan ke dalam sini ya. Ini harus ekstra hati-hati ya. Masang gak masukkan kabel ke sini. Yang kita khawatirkan, kabel asli mobilnya tersangkut, atau putus di dalam. Itu lebih bahaya. Harus ekstra hati-hati masukkan kabel ini ya. Ini saya jelasin lagi, kabel ini adalah kabel yang ke depan. Kabel ini kabel plus positif baterai, kabel tombol dashboard, sama kabel masa. Sudah itu aja kabel yang dia, yang ke depan. kabelnya sudah masuk semua. Sekarang kita proses penyambungan buat ke depannya ya. Ini kita rapikan ya. Ini kita tarik lewat atas aja, agak gampang. Kita rapikan di pilar sebelah kiri, pilar kaca depan sebelah kiri ya. Oke, sekarang modulnya kita ikat, kita rapikan posisi begini ya. Sekarang kita pasang, tombol di depannya ya. Nah ini yang satu, kita masukkan ke lampu kota. Tujuannya. Tujuannya supaya tombol kita nyala pada saat malam hari. Nah ini kabel yang merah ini. kita cari setrem. Kita cari setrem, ikutin ke lampu kota. Atau lampu senja. Kita cari dulu, kesenggakannya. Oke, sudah sudah dapat. Kita sambungkan. Lalu ini, setrem pusatnya, kita cari setrem yang standby, yang dari aki. Nah itu dia sahabat otolo, aksesoris terbaru dari Otoproject. Untuk mobil Toyota Race, yaitu Power Tailgate, yang sudah kalian bisa pasang di mobil Toyota Race kalian. Nah, buat sahabat otolo yang mau pasang, bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, karena asesoris Otoproject sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua. Ataupun kalau misalkan kalian di Jakarta, langsung datang aja main ke Otoproject Garage di Cengkare. Ataupun kalau misalkan kalian lokasinya ada di Bintaro, main ke Otoproject Garage Cabang Bintaro. Ataupun kalau misalkan kalian tidak bisa datang, tenang aja karena kita juga punya lainan Otoproject tahu beres, nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Otoproject. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram, dan juga di TikTok, at Otoproject. Dan yang terakhir jangan lupa juga subscribe to channelnya Otoproject, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan update-update video terbaru dari Otoproject. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu di modifikasi mobil kalian. And see you next video. Otoproject bikin mobil otokeren. Bye-bye!